Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Perkenalkan nama kakak Kak Andi Ega Wijaya Atau bisa dipanggil Kak Ega Kak Ega udah cerita dua kali loh Nah, Kak Ega hari ini mau bercerita Yang judulnya adalah Semua gara-gara si kecing Semua gara-gara si kecing Mungkin ada yang tau gak ya ceritanya? Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke ceritanya ya Nah, jadi cerita ini ditulis oleh Kak Anuska Rafin Sakar Kemudian yang membuat ilustrasinya Atau yang membuat gambarnya itu Yaitu Kak Priya Kurian Dan buku ini ditulis oleh Pratambuks Langsung aja kita baca ceritanya Nah, jadi disini Ada di ruang kelas Di ruang kelas Mungkin kira-kira adik-adik bisa melihat Tipannya adalah papan tulis Dan disitu ada angka Kira-kira ini lagi belajar apa ya? Hmm, yang ada angkanya Yaps, matematika Nah, ini ada bu guru Disini ada anak laki-laki Ditanya nih sama bu gurunya Kenapa PRmu belum selesai? Terus si anak laki-laki itu menjawab Bu, ini gara-gara si kecing Loh, 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 loh Kok ibu gurunya Nanya PRnya belum selesai kok gara-gara kecing? Yuk, kita lanjutkan ceritanya Nah, ceritanya berawal dari sini Jika dia terjebak di atas pohon Saya tidak perlu mengambil tangga untuk memanjat Jadi, ternyata kucing yang tadi Itu terjebak di atas pohon yang tinggi Dan anak laki-laki tersebut harus membawa tangga Untuk bisa mengambil kucing tersebut Hmm, begitu Lanjut ceritanya Jika tidak mengambil tangga Saya tidak perlu memperbaikinya Jika tidak perlu memperbaiki tangga Saya tidak akan membangunkan adik bayi Ternyata tangga yang dibawa oleh anak laki-laki tersebut Rusak Sehingga harus diperbaiki dulu Harus dipalu dulu Suaranya Tok, 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 tok Tok, 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 tok Akhirnya Suara ketukan palu tersebut Membangunkan adik bayi tersebut Dan suara adik bayi nangisnya Lalu Jika adik bayi tidak terbangun Ibu saya tidak perlu bergegas keluar dari dapur Jika ibu tidak bergegas keluar Maunya tidak akan masuk ke dapur Ternyata Ibunya yang lagi masak Gara-gara adik bayi nangis tadi Ibunya bergegas Untuk menghampiri adiknya Dan ternyata Saat dapurnya kosong Ada monyet yang masuk Wah Ada monyet Suaranya Guwakak Guwakak Nah Lalu Jika monyet tidak masuk Dia tidak akan menghabiskan makanan Jika dia tidak menghabiskan makanan Ayah tidak perlu membeli roti dan kari ayam di kedai Ternyata Stok yang ibunya tadi Stok makanan yang ibunya tadi masak Itu mau dibuat makan Tetapi Karena ada monyet yang masuk Menghabiskan seluruh makanan yang ada di dapur Sehingga Ayah dari anak laki-laki tersebut harus beli Roti dan kari ayam Nah Jika ayah saya tidak membeli roti dan kari ayam di kedai teh Anjing tidak mengikuti pulang Jadi Ayahnya tadi pergi ke kedai teh Untuk beli Roti dan kari ayam Tapi Setelah sudah beli Ada anjingnya yang mengikuti Karena aroma yang kari ayam yang enak Dan Anak laki-laki tadi Di depan rumah nih Bawa sesuatu Kira-kira Apa ya Jika tidak mengikuti ayah saya pulang Anjing itu tentu tidak akan memakan PR saya Wah Ternyata Anjing tadi Yang suaranya gimana Kukuk Kukuk Anjing tadi Mengikuti Ayahnya pulang Karena ayahnya bawa kari ayam Yang baunya enak sekali Tapi Tiba di depan rumah Anjingnya mengamalkan PR Si anak laki-laki tersebut Lalu Ibu guru nanya Jadi Maksudmu Anjing itu memakan PRmu Dan anak laki-laki itu menjawab Ya bu Semua gara-gara kucing Kok jadi kucingnya yang salah Oke Sekian cerita Semua gara-gara si kucing Yang kakak bawakan Kira-kira Dari adik-adik semua Apa yang kita dapat pelajari Dari cerita tadi Kakak kasih waktu Mungkin 5 detik kali ya 1 2 3 4 5 Oke Kakak mau nanya dulu nih Kira-kira Emang bener yang tadi Ceritanya yang Si anak laki-laki Belum mengerjakan PR Yang salah si kucing Ayo siapa yang salah si kucing sepakat Atau Salah si anjing Gara-gara makan PRnya Oke Kalau menurut pendapat kakak Kita dapat belajar Dari sini Bahwa Daripada kita menyalahkan Orang lain ya Misalkan menyalahkan kucing Menyalahkan anjing tadi Karena makan Lebih baik Atau makan PRnya Lebih baik kita Instropeksi Atau Melihat apa yang Perlu kita perbaiki Kayak misal tadi Ya baiknya Kalau PR Dikerjakan di dalam rumah Langsung disimpan Terus untuk Dikumpulkan besoknya Jadi gak dibawa Kemana-mana Jadi Ini butuh Kita semua belajar Jangan suka Menyalahkan Orang lain Atau hal lain Jadi Kita belajar Untuk Memperbaiki diri Gak apa-apa Kita bilang salah Tapi kita Tidak boleh Mengulanginya Itu kalau dari kakak Terima kasih Adik-adik Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati